Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa, selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 Sistema 2 Pembelajaran 1 Mengenai Perkembangan Teknologi Produksi Sundan Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Mengetahui informasi dari teks bacaan Yang kedua Mengetahui bentuk yang memiliki simetri lipat Dan yang ketiga Melakukan gerakan memintal dan menenun Nah, hari ini kita masuk pada subtema 2 ya Mengenai Perkembangan Teknologi Produksi Sandang Pada pembelajaran satu kali ini Setiap orang memiliki pakaian Ada kemeja, kaos, dan blus Ada celana panjang, celana pendek, dan rok Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda Taukah kamu bahan apa saja kah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama Pada pembelajaran satu kali ini Hari ini udara sangat panas Udin merasa nyaman meskipun udara panas Baju Udin terasa sejuk di badan Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama Ayo membaca Bacalah dengan nyaring Bahan dasar pakaian Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh Ada pakaian yang melindungi tubuh dari udara dingin atau panas Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus Berbeda dengan Udin Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan Pakaian mereka sangat sederhana Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan Lihatlah gambar ini Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya Sekarang ayo berlatih Basalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf Nah tuliskan isi cerita dari setiap paragraf tersebut Misalnya bahan dasar pakaian Untuk paragraf pertama itu menceritakan tentang keluarga Udin yang memiliki banyak pakaian Lalu pada paragraf kedua menceritakan tentang pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Paragraf yang ketiga Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra Yang keempat berbeda dengan Udin Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan Paragraf kelima Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf Informasi apa saja yang dapat kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tulislah jawabannya dengan kalimatmu sendiri ya dalam kotak berikut ini Sekarang ayo mencoba Ibu Udin memiliki kain kesayangan Kain ibu Udin terbuat dari serat sutra Udin mengamati motif pada kain Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain Ia menggambar beberapa motif yang ditemukannya Lihatlah motif-motif pada kain milik ibu Udin Cantik-cantik sekali bukan? Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi Sekarang lakukanlah seperti Udin Tunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan Nah bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat Disebut bentuk yang memiliki simetri lipat Silahkan kalian gambar pada tempat yang telah tersedia berikut ini Gambarlah bangun datar seperti yang telah kalian ketahui Sekarang cara menentukan simetri lipat Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri Yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang Perhatikan baik-baik ya Yang pertama sediakan kertas berbentuk persegi panjang Lipatlah menjadi dua bagian yang sama Lalu buka lipatan kertas Buatlah garis pada bekas lipatan Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Amatilah bagian berikut ini Perhatikan baik-baik ya Nah sebuah kertas yang berbentuk persegi panjang Pertama-tama dilipat Sehingga mereka saling menutupi dengan tepat Lalu kertas tersebut dibuka Nah ternyata saat dibuka terdapat garis yang membelah keduanya Garis itu disebut dengan simetri lipat Kemudian ada kertas berbentuk persegi panjang lagi Yang jika dilipat ternyata saling menutupi dengan tepat Saat dibuka terdapat sebuah garis yang membelah kertas tersebut Nah garis inilah yang disebut dengan simetri lipat Kemudian ada lagi kertas yang berbentuk persegi panjang Saat dilipat apakah saling menutupi dengan tepat? Ternyata setelah dilipat dan dibuka Apakah ini simetri lipat? Lihatlah bentuknya Apakah mereka saling menutupi? Iya ternyata tidak Nah sekarang untuk mengetahui lebih lanjut Ayo kita berlatih Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat Gambarkan hasil temuanmu itu ya Misalnya bentuk bangun datar yang pertama Yaitu bentuk Persegi Persegi panjang Segitiga sama kaki Layang-layang Trapezium sama kaki Dan jajar genjang Lalu banyak simetri lipatnya ada berapa? Untuk bangun datar persegi Simetri lipatnya ada 4 Persegi panjang ada 2 Segitiga sama kaki ada 1 Layang-layang ada 1 Untuk trapezium sama kaki dan jajar genjang Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di buku masing-masing ya Banyak simetri lipat pada bangun tersebut Nah sekarang ayam mengamati Udin bercerita tentang kain sutra ibunya Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun Dayu menanggapi cerita Udin Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun Amati gerakan Dayu Cobalah menirukan gerakan itu Yang pertama gerakan memintal kapas Posisi duduk Lutut kanan menekuk ke atas Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan Tangan kiri bergerak ke samping kiri 8 dikali 1 hitungan Gerakan yang kedua yaitu gerakan menenun 1 Posisi duduk selonjor Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah Lalu ke kiri atas dan bawah Kepala bergerak mengikuti arah tangan 8 kali 1 hitungan Gerakan yang ketiga yaitu gerakan menenun 2 Posisi duduk selonjor Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki Lalu bergerak lembut ke arah perut Badan membungkuk saat tangan ke depan Dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut 8 dikali 1 hitungan Gerakan yang keempat yaitu gerakan majemur Posisi berdiri Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas Lalu bergerak lembut ke kiri bawah Lakukan bergantian arah Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan 8 dikali 1 hitungan Nah sekarang ayo menari Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya Tari Pantanu Pantanu artinya menenun Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah Lihatlah ada Dayu, Siti, dan Lani yang sedang menari Peragakan gerakan memintau dan menenun di atas Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua menceritakan bahan dasar pakaian yang diketahuinya Terus berajar ya dan tetap semangat Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta berdo'alah setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di materi selanjutnya Oh